Intro Shalom Bapak Ibu Kekasih Tuhan dimanapun berada Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Sabtu 11 Mei 2024 Harapan kita semua bahwa Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini Semoga kita terus dalam pengharapan kepada Yesus Kristus Kita akan membaca merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan Mari kita memohon kekuatan di dalam doa kita berdoa Ya Bapak kami di dalam surga Kami memuji dan memuliakan namamu Begitu besar kasihmu Kuasamu yang terus engkau nyatakan bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan Jika pada pagi ini Tuhan Kasihmu penyertaanmu Kembali kami nikmati Tuhan boleh menyertai kami sepanjang malam dalam beristirahat Dan pagi ini Tuhan Kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan Saat ini Tuhan Kami akan membaca firmanmu Kami akan merenungkan firmanmu Yang akan terus menjadi dasar dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan Karena itu Tuhan biarlah roh kudusmu bekerja memberkati setiap kami Hambah-hambamu yang akan mendengarkan firmanmu Biarlah engkau mencurahkan roh kudusmu Sehingga mampu mengerti firmanmu Terlebih ketika kami boleh melakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan Hambamu yang engkau pakai untuk menyampaikan firmanmu Tuhan Yang penuh keterbatasan karena dosa Hambung mohon ampuni segala dosa hambamu Biarlah roh kudusmu memberkati hamba Sehingga boleh menyampaikan firmanmu sesuai dan seturut dengan hikmat Tuhan Inilah doa kami Tuhan Ampuni segala dosa kami Di dalam Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 Ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke sebelas Di bawah perikob bertekun Firman Tuhan demikian Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu Supaya apabila datang saatnya kamu ingat Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku Kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu Sebab itu hatimu berduka cita Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman akan dosa Karena mereka tetap tidak percaya kepada aku Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini telah dihukum Amin firman Tuhan Tema firman Tuhan Kata orang-orang yang sadar akan hakikat hidup Fokus pada kenangan dengan sosok tertentu Rupanya bisa mengganggu jalannya kehidupan Yesus telah mengantisipasi goncangan yang akan dialami dan dihadapi murid-muridnya Ketika ia tidak lagi hadir dalam rupa badani Hal yang serupa belakangan dialami orang-orang Kristen perdana Ketika tidak ada lagi saksi mata Penyertaan janji tentang penghibur Disampaikan Yesus untuk menolong murid-muridnya Melihat dan merasakan kehadirannya dalam sisi yang lain Dengan begitu Yesus hendak menekankan sesuatu yang sama pentingnya Dengan kehadirannya dalam wujud roh penghibur Yang salah satu karyanya adalah Menginsafkan manusia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Karya Kristus yang telah mati dan bangkit Mesti berlanjut dengan karya roh yang menginsafkan Tanpa keinsafan manusia Tetap celaka dan terhukum Inilah alasan adanya akta pengakuan dosa Dalam setiap liturgi gereja Toraja Akta ini selalu menjadi bagian penting Yang didalamnya karya roh yang menginsafkan itu dialami Tentu saja Keinsafan itu bukan sesuatu yang bersifat liturgis belaka Melainkan senantiasa terjadi Dalam hidup sehari-hari Untuk itu dalam akta pengakuan dosa Di setiap ibadah penting untuk benar-benar mengajak Kita untuk menginsafi betapa hidup kita Selalu dicemari dengan dosa Dan jangan seakan-akan pengakuan dosa itu Hanyalah kebiasaan saja Atau pelengkap liturgi Mari jemaat Tuhan Senantiasa insaf akan segala dosa kita Di hadapan Tuhan Rokudus memberkati kita semua Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Firman mengajarkan kami untuk benar-benar insaf Akan dosa yang kami perbuat melawan kendakmu Biarlah karya Rokudus Tuhan Benar-benar hadir dalam setiap pribadi Lepas pribadi kami Sehingga kami dengan sungguh Insaf akan segala dosa dan kesalahan Yang kami perbuat Bapak di surga berdoa Kepadamu untuk persekutuan Di tengah-tengah jemaatmu ya Tuhan Biarlah Tuhan terus memberkati Segenap majelis dan pengurus-pengurus OIG Dalam mengangkat setiap tanggung jawab Yang Tuhan boleh anugerahkan Biarlah pelayanan-pelayanan kami Boleh berjalan sesuai dan seturut Dengan kehendak Tuhan Berkati jemaatmu Tuhan Yang pada saat ini mengalami duka cita yang mendalam Karena beberapa anggota jemaat Yang engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga dan jemaat Tuhan Orang tua kekasih kami Bapak Yohani Sonda Dan saudara kekasih kami Bapak Enos Aruan Yang engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga Tuhan Biarlah Tuhan terus menyatahkan kasihmu Kepada setiap keluarga dan jemaat Tuhan yang ditinggalkan Engkau lah penghibur bagi keluarga-keluarga kekasih kami dan jemaat Tuhan yang mengalami duka cita ini Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu rencana Proses demi proses Untuk pemekaman orang tua dan saudara kekasih kami ini Biarlah boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendakmu Baik yang ada di turaja maupun yang ada di tarakan Ya Bapak di surga kami berdoa kepadamu Untuk orang tua kami para lansia Biarlah Tuhan terus memberikan hikmatmu Tuhan Terus menyatakan kasihmu kepada orang tua kekasih kami Biarlah mereka boleh menjalani kehidupan ini Dengan penuh sukacita Bapak di surga berdoa untuk anak-anak kami Dalam pertumbuhan mereka Dalam pendidikan mereka Dalam pekerjaan mereka Bahkan mungkin dalam pergumulan Karena pasangan hidup dan pekerjaan Tuhan Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak kami Boleh memaknai masa-masa mereka dengan baik Dan Tuhan terus menyatakan kasihmu Di tengah-tengah kehidupan anak-anak kekasih kami Berdoa kepadamu Tuhan Untuk setiap pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan Di tengah-tengah kehidupan keluarga kami Tuhan Biarlah terus Tuhan memberkati Kami boleh bekerja dengan baik Dan kami senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Jauhkan dari segala mara bahaya Bencana-bencana alam Engkau terus memberkati pemerintah kami Tuhan Biarlah mereka boleh menjalankan Kepemerintahan mereka Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Inilah kami Tuhan Kami serahkan kehidupan kami hari ini Pekerjaan kami baik yang Ada dalam rumah maupun yang di luar rumah Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua Di dalam nama Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!